Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya Amin Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Pada halaman ini kita akan belajar membaca huruf roh sukun Yang didahului fathah atau zommah Nah, roh yang seperti itu dibaca tebal atau dibaca tafhim Bu guru akan memberikan contoh pada baris pertama terlebih dahulu Kata ini dibaca akbaru Bukan akbar, tetapi akbaru Kemudian, roh sukun ini didahului fathah Berarti dibaca tebal Cara membacanya Aruham Bukan arham Bukan ar, tetapi aru Aru Aruham Kemudian, yang ini Yaru Yaru Yaruham Bukan yarham Akan tetapi Yaruham Baik, sudah siap mengikuti Bu guru akan membaca terlebih dahulu Anak-anak menyimak Setelah itu, anak-anak menirukan ya Yuk Yuk ditirukan Yuk ditirukan Aruham Yaruham A-basa Abasa Wa-basaru La-tub'i Wa-la-tazaru Fadu'u azabi wanuzur Fakaif kana azabi wanuzur Afala ya'lamu iza bu'afiro ma'afil kubur Nah demikian anak-anak semua Contoh cara membaca bacaan pada kibar C halaman 4 Anak-anak bisa memutar ulang video ini Hingga kalian lancar membaca Baik semuanya Terima kasih ya sudah menyimak video hari ini Selamat mengaji Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati